Intro Pada sisi kali ini kita akan membahas makna psikologi huruf atau tipografi yaitu huruf-huruf membulat atau menyudut. Nah kita lihat dulu contohnya seperti apa. Nah di antara dua ini ya ada yang kiri ada yang kanan mana menurut anda yang tipe membulat dan mana yang menyudut. Jawabannya adalah yang kiri adalah yang membulat dan yang kanan itu adalah yang menyudut ya atau rounded dan annular. Nah ini contoh-contohnya ya jadi kalau kita perbesar ya. Yang membulat itu dia lebih banyak memfokuskan pada lentur-lentur kebulatannya tersebut. Nah ini ya bulat-bulat, rounded, rounded. Nah ini contohnya. Kita bandingkan dengan yang annular. Nah kalau ini ya ini banyak ujung-ujungnya itu dia yang menyudut-menyudut atau annular. Nah kapan sebaiknya anda menggunakan membulat, kapan sebaiknya menggunakan bersudut. Ini contoh fontnya ya. Contoh fontnya yang membulat itu area rounded, copper black ya. Ini contoh-contoh fontnya dan ini adalah yang bersudut. Nah membulat ini sebaiknya anda pakai ketika anda itu akan menjual atau menonjolkan kesan dari kelembutan, kenyamanan, kewanitaan, keindahan. Kemudian kalau makanan sifatnya yang manis-manis itu adalah bulat-bulat gini. Kemudian sifatnya friendly ya persahabatan itu cocok ketika anda menggunakan font yang bulat. Sebaliknya untuk bersudut itu kapan sebaiknya dipakai yaitu adalah ketika anda mau menampilkan produk-produk yang resmi, yang formil. Atau produk-produk yang menunjukkan kejantanan, daya tahan ya. Makanan, kalau makanan itu biasanya makanan pahit ya asin atau asam itu biasanya pakai yang tipe-tipe sudut seperti ini itu akan jauh lebih pas. Nah kita lihat contohnya seperti apa ya nah ini ya hi bunda.com, nick jr, starforce ya ini untuk anak-anak ya ini cocok sekali menggunakan font-font yang rounded seperti ini yang membulat. Ini saya perbesar ya sebentar. Nah ini ya ini membulat-membulat sekali ya. Ini hi bunda juga ini termasuk membulat-membulat-membulat di sini. Nah sementara untuk kayak misalnya anda bikin laporan skripsi, tesis ya atau yang formal-formal, yang resmi, maka ini biasanya menggunakan annular ya seperti ini gitu. Nah ini ya ini membulat dan ini bersudut. Nah sampai sini dulu. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax